Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang. TNI resmi menetapkan kasus korupsi yang melibatkan Kabasarnas dalam tahap penyidikan. Dalam konferensi pers yang digelar pada Senin malam bersama oleh dan Puspom TNI, Marsda Agung Handoko bersama dengan Ketua KPK Firly Bahuri dipastikan, Puspom TNI telah meningkatkan kasus ini ke tahap penyidikan dengan tersangka Kabasarnas, Marsikal Madia Henry Alfianti dan Korsmin Kabasarnas, Letkol Arief Budi Cahyanto. Berikutnya, untuk keterangan dari HA sampai dengan malam ini masih berlangsung pemeriksaan. Saya belum bisa menyampaikan hasilnya, namun demikian dari keterangan beberapa saksi swasta yang ada di KPK, penjelasannya sudah sama dengan apa yang disampaikan oleh APSIC. Proses hukum dari hasil kuryang di atas dan menurut keterangan saksi biaya swasta, maka dengan terpenuhnya unsur tindak pidana, penyidik Puspom TNI meningkatkan tahap penyelidikan kasus ini ke tingkat penyidikan, dan menetapkan kedua personil TNI aktif atas nama HA dan APSIC sebagai tersangka. Terhadap keduanya, malam ini juga kita lakukan penahanan dan akan kita tempatkan di instalasi tahanan militer, pusat polisi militer Angkatan Udara. Terima kasih telah menonton!